Saya yang buat penasaran sebenarnya dan memang penasaran soal pendidikan lanjutan pendidikan lanjutan pada para sahabat culprit saya beritahu dulu ke teman-teman ini bahwa pastor kita ini jurusan Islamologi Halo, Pak CBN masih di Miakulpa hari ini kita kedatangan tamu kita berbicara-bicara sekarang bersama dengan seorang pastor soal siapa pastor ini kita tanya lebih lanjut nanti dan apa pekerjaannya pertanyaan-pertanyaan sederhana oke selamat pagi amang pastor selamat pagi di akun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam kami mau tanya-tanya Romo penonton sebagai informasi penonton Miakulpa memang tidak begitu banyak tetapi toh ada di banyak tempat begitulah di sekurang-kurangnya satu setiap provinsi mungkin ada jadi siapa tahu dengan ini ada aksi panggilan sedikit atau ada yang bisa kami tahu sambil mengisi konten di youtube ini mantap nama Romo siapa nama saya Alexander Faustinus silaien saya satu ordo denganmu kan UFM Kapusin nampak Romo dari salib di belakang itu iya itu bisa dilihat lebih jelas lagi salib sandamiano salib sandamiano saya mau tanya apa Romo pertama lah soal biodata pribadi mungkin perlu juga Romo asalnya dari mana ini saya berasal dari kampung silaien sama dengan marga saya itu ada di kabupaten Toba sekarang baru saja ganti nama walaupun dari Toba saya menjadi Toba ya itu parokinya Balige sekitar 5 km sebenarnya dari tepi danau Toba itulah kampung kami sekitar 50 km dari Parapat juga kalau mau dari Parapat lalu dari sekolah di kampung itu juga dulu waktu SD SMP di sana tapi SMA sudah ke kota kabupaten waktu itu kota kabupaten sekarang yakni Balige sudah pakai band Indonesia waktu itu kalau gak sulit dimengerti gurunya langsung pakai basa-bata biasanya supaya itu pangkas katanya si lain si lain itu sudah didolok-dolok sudah di bukit atau belum belum yang dekat Cimpang Balige ini iya masih datar betul persawahan sangat luas di sana lebih lebih jauh nanti dikit sekitar berapa ya 10 15 km menuju Pas Suburan nah sudah mulai tanjakan dia sampai ke puncak gunung nanti kan oke oke lalu SMP SD SMP di kampung iya disitu SMA saya ke Balige ada sekolah bintang timur katolik di sana ke Balige saya pikir selamat dari Seminari Menengah bukan dari Seminari Menengah rupanya enggak dan itu saya saya sali sebenarnya kenapa tidak Seminari Menengah dulu tapi akhirnya masuk kelas Retorika setelah tamat SMA masuk mencoba ke Seminari waktu itu tahun 96 oke jadi kisahnya sebenarnya kan kisahnya untuk masuk ke panggilan ini tidak pernah merasa diri mau jadi jadi pastor atau bahkan ke Seminari karena apa kayaknya ada perasaan enggak layak gitu ya enggak mumpuni barangkali dari segi pengetahuan juga di OMK sih aktif oh ketua OMK dulu ini teman-teman OMK dulu iya makanya sekarang ketua komket iya ketua komisi kepemudaan KAM iya karena itu artinya dengan gampang diizinkan orang tua juga untuk masuk sekolah pastor waktu itu iya kami ada tujuh soalnya laki-laki kan bahwa dua pun enggak enggak begitu masalah banyak banyak stok banyak stok dan pesis di atas saya pernah mencoba testing oke tapi enggak menang dan itu juga sebenarnya waktu itu dia tamat SMP kan gitu ya 3 SMP saya masih kelas 2 SMP itu pun sebenarnya termasuk mengurung niat gitu karena dia kita lihat lebih pantas sebenarnya untuk menang daripada saya kan gitu dia aja udah gagal waktu itu tapi gitulah tamat SMP mungkin jalannya menjadi berbeda mau coba-coba juga sih sebenarnya waktu itu akhirnya bisa lulus juga mengapa Pakter memilih kapusin waktu itu memilih kapusin aku kan orang sederhana bahasa lain dari agak podohnya itu sebenarnya sederhana istilah umum ya iya artinya kurang luas pengetahuan waktu itu kan belum kenal ordo lain sejujurnya belum belajar internet juga waktu itu baca buku ya SMA kampung jujur aja jujur aja buku itu tidak sesuatu kebiasaan untuk untuk memiliki dan membacanya kan gitu hidup bagaikan begitu saja selama di retorika juga kebiasaan membaca itu masih kurang gitu jadi informasi dengan dengar aja maka memang ketika mulai ditanya mau pilih ordo apa nah ya tentu yang kupilih yang ku kenal aja kan gitu kan ya ya kapusin lah karena itu di parokis saya dan sejujurnya juga bapak dulu pengurus gereja masih saya ingat dulu beberapa pastor Belanda masih lengket diingatan saya Van Rijn namanya itu kan sering sekali dulu berjumpa dengannya bahkan pernah dibawa juga ke stasi yang lebih jauh dan beberapa kali makan di rumah itu sih meninggalkan pesan untuk ingatan saya gitu maka ya gak ada yang lain inilah yang ku kenal ini yang harus ku pilih realistis aja sih waktu itu diosesan juga belum waktu itu sekurang-kurangnya di retorika eh iya udah ada sih tapi tapi tidak gemanya belum belum sekuat yang saya alami dari kapusin itu gitu karena udah langsung melihat mereka udah dipegang-pegang kepala kita waktu anak-anak kan oleh pastor Belanda itu akhirnya memilih masuk kapusin yes pasti kalau perdana bater tahun berapa apakah tanggal 2 Agustus besok ini iya bulan tahun 2 Agustus iya selalu Agustus kan tradisi kita itu iya meskipun tahun ini tanggal hari ini hari ini iya tapi jadi 3 dibuat kan jadi Senin atau hari ini ya hari ini setahu saya hari ini karena ada informasi saya lihat di grup OKPM atau salah informasi oke oke betul 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 nah jadi tanggal biasanya sih 2 Agustus memang dan saya 2 Agustus 919 1999 tahun 99 yes 2 21 22 tahun 3 tahun lagi pesta perak ya 3 tahun lagi udah pesta perak oke oke akhirnya masuk tapi tapi masih banyak masih lumayan banyak masih hitam rambut masih hitam oke akhirnya Pak Ter masih ingat berapa orang dulu kalau perdana apa masih kading kami masuk ya 27 di Novisiat itu udah 3 provinsi waktu itu ya oh Pontianak juga disitu iya masih Sibolga masih lalu kurang lebih 27 25 24 lah 24 lah kalau perdana karena 3 waktu tersisi kayaknya yang sampai kekal-kekal sekurang-kurangnya di provinsi kita di provinsi kita kami waktu itu sampai sekarang ya ada ada berlima yang satu angkatan saya di Novisi itu ada saya ada Pastor Sergius ada Pastor Ivan iya Pastor Ivan lalu ada Pastor Yopi oke lalu ada Bro dan Amos iya Bro dan Amos iya tahbisan sama juga waktu itu dengan yang lain atau dengan Pastor Sergi saya dengan Pastor Yopi sama Pastor Sergi dengan Pastor Ivan mereka ambil D2 untuk topnya waktu itu iya diploma 2 2 tahun itu jalur khusus jalur khusus istimewa mereka banyak pengalaman iya pasti oke kita tidak biasa aku Pastor mewawancarai tapi orang membutuhkan itu maka aku buatlah aku juga nggak biasa diwawancarai saya top di Tiga Binanga eh tanah karong cakap karong lah eh bancik aku bancik aku cakap karong dibagai tapi bancik setahun di Tiga Binanga iya ras TPKK jadi 2 tahun 2 tahun kai berarti udah fasil juga sempat berbahasa karong pader ya iya dia nuri-nuri atau kotbang keluar kepala nak iya lancar ke banci luar kepala kuban luar kepala kuban lah nah itu tulis teks nak ikarang ikarang ngejai ikarang hitempat oke lanjut pader saya yang buat penasaran sebenarnya dan memang penasaran soal pendidikan lanjutan pendidikan lanjutan pader para sahabat saya beritahu dulu ke teman-teman ini bahwa pastor kita ini jurusan islamologi lanjut lanjut oh boleh boleh please please duso jadi pastor kita ini mengambil jurusannya di bidang islamologi pernah juga ke Mesir tapi saya tidak tahu proses pendidikan kita tanya saja lagi saya pakai ya ada properti khusus ya ini dia assalamualaikum romo nah tahun berapa mulai pak terkuliah di di Roma atau di Mesir langsung atau bagaimana boleh cerita romo jadi waktu itu kan tabisan 2008 tiakon tiakon itu 2007 sudah langsung ke Bekasi tabisan 2008 pulang ke Medan sampai 2011 masih di Bekasi 2011 April waktu itu berangkatlah ke ke Roma setahun dulu baru ke Cairo setahun untuk khusus belajar bahasa Arab ya dan juga mengalami budaya budaya Arab sih sebenarnya karena kalau mau ilmu pengetahuan dan budaya Arab itu yang lebih ditemukan ya di Cairo bukan di tempat lain sebenarnya ya semua kemajuan-kemajuan tentang yang islam ya di Arab sebenarnya kalau di Arab Saudi dan itu lebih pada kemajuan apakan pembangunan dunia sebenarnya lalu balik lagi ke Roma untuk dua tahun lagi jadi saya empat tahun di luar belajar ilmu ini gitu ya dua tahun di Mesir dia dua tahun di Roma satu satu tahun di Mesir tiga tahun di Roma ya pengalaman di Mesir sangat menarik kita orang Batak udah keras ngomong nah tiba-tiba hari-hari pertama aku disana masih kaget saya karena lebih kuat mereka ngobrol macam menyinggak-nyenggak pula kan gitu ini orang Batak hanya seperempat ini jantungan awalnya mendengarnya gitu masih jauh lebih keras mereka iyalah lalu selalu begitu dibalik kekerasan itu selalu ada kelembutan dibalik yang hitam di dalam gelap pasti ada teras sebenarnya mengenal mereka punya hati yang lembut sekali tapi agak jauh di dalam begitu kalau saya membahasakannya iya mengapa saya katakan saya katakan gitu pengalaman ribut berteriak hampir berkelahi di jalan itu selalu ditemukan setiap hari lalu pernah saya menanya kepada dosen saya disitu mengapa mereka begitu ribut ribut begitu kan dan tidak pernah ada mau mengaku salah kan gitu hanya itu yang dituntut kau yang salah enggak kau yang salah kau yang salah sampai teriak begitu bisa seratus meter kedengaran suara itu sampai orang datang berkeliling untuk melerai lalu selesai aku tanya kenapa selalu gitu enggak jadinya berkelahi tapi gitu-gitu aja maunya main dulu sekali aku bilang kan tapi enggak gitu milan dosen itu mengatakan saya dapatlah pelajaran yang sangat berharga dikatakannya kan iya keras begitu tapi andaikan satu orang mengatakan oh ya maaf saya yang salah yang lain pasti mengatakan tidak tidak kau yang salah tapi saya yang salah wow itu juga sebuah nilai yang sangat berharga maka saya bilang ada kelembutan yang sangat lembut di hatinya cuman agak jauh agak jauh sih susah susah datang ke permukaan itulah pengalaman saya dari segi budaya itu saya pelajari dari segi belajarnya ya disana kami ya seperti anak SD lah kan bahkan saya bandingkan waktu diri saya dengan anak T teka lah disitu yang harus belajar mujahidari al-fatihah itu kan alif batata jim ha'kho hafal dulu semua tuliskan dulu semua lalu mulai fahami dan dan betul seperti anak teka lah jadi waktu itu aku kan anak kampung gak lulus teka kebayang kalau diriku kali ini lah aku masuk teka gitu tanpa teka waktu itu ya akselerasi jadi susah susah benar belajar bahasa itu tapi sangat menarik nah udah tau bahasa latin kan jauh lebih rumit jauh lebih matematis lagi jauh lebih logis lagi sebenarnya kalau saya membandingkannya masih 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 jauh itulah setahun full selalu itu jam tengah sembilan sampai tengah satu sepanjang minggu sepanjang minggu selama sepuluh bulan lah waktu itu untuk mendalami bahasa ini di sore hari kami belajar tentang islamologi lah sejarahnya sampai kepada bahkan tentang sufi kan gitu kan semuanya dibahas disana belajar setahun full belajar islam dari sudut pandang kristen atau memang dari sudut pandang mereka sendiri mereka dosen kami tidak ada yang kristen kecuali yang mengajarkan ritus perayaan ekaristik selebihnya semua mereka muslim muslimah dan tidak ada tendensi untuk mencoba mengekannya dengan kristen atau mencoba menegasi kristen apakah mereka secara dia perlahan-lahan membuat pernyataan itu dalam pengajaran tidak benar kalau saya tangkap misalnya kalau jujur-jujur kita ini kan gitu ngapain sembunyi-sembunyi kan justru sangat dekat dengan kita karena disitu juga ada ada aliran fundamental juga sebenarnya yang disebut itu muslim bersaudara persaudaraan muslim itu al-ikwan muslimin kan gitu yang sangat keras disana dan mereka guru-guru itu rata-rata tidak suka dengan itu dan bahkan selalu mengatakan kelompok itu salah kelompok itu tidak islam mestinya seperti kita ini yang bisa hidup bersama kristen mengajari islam yang kain muslim juga mengajari klien apa salahnya untuk kebaikan gitu bahasa kita disini sangat-sangat moderat atau toleran sekali lah gitu oke pader saya pikir untuk isu islamologi kita bahas nanti di video lain bila memungkinkan siap-siap lebih ke apa dulu hari ini nanti saya yakin sebagaimana biasanya di channel ini orang banyak juga dengan gampang membuat serangan tanpa tahu background atau sangat superficial lah hal-hal di permukaan saja yang dibahas jadi kami apa kita butuh bantuan promo di kesempatan lain untuk membahas itu nah sepulang sepulang studi dari 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 sana apa yang pastor lakukan di nah waktu itu sebenarnya urdu kita kapusin sudah langsung mengarahkan saya ke kota medan untuk bagaimana saya bisa mengejauhantahkan ilmu itu kan gitu mulailah berelasi saya waktu itu pastor Guido sebagai anggota FKUB Kota Medan sudah mulai membawa saya dalam kelompok itu bahkan dalam satu pertemuan waktu itu sudah juga berkesaksian seperti ini bagaimana pengalaman pendidikan dengan ilmu Islam dan semua itu kan ya tapi kebutuhan gereja berkata lain waktu itu harus putus dulu niat itu harus ke pelangkani untuk menjadi kapelan disana selama hampir 7 bulan ya karena pastor James waktu itu pulang ke India lepas dari pelangkani ya 2016 itu 1 Juli sudah keluar SK untuk di komisi kepemudaan hingga saat ini ini sudah 4 tahun lebih lebih 1 bulan dengan hari ini nah itulah jadi tidak ada berkaitan langsung dengan Islam atau ilmu Islamologi yang saya pelajari ya kecuali kecuali waktu itu sempat 3 tahun ya mengajar di Steve T ayah benar kita disana tapi kami dulu waktu itu dari Bapak Nasution Bapak Ustaz Nasution iya karena saya masuk di S1 nya kan bukan di di karyanya yang sudah pos S1 pos S1 ada Bapak Ustaz itu untuk kapita selekta iya iya dan tidak sambung lagi di STFT tidak tidak lagi ah oke oke kemarin kita bicarakan sudah oke lalu apa Pak Romo banyak banyak juga orang muda menonton ini saya pun muda sebenarnya tapi maksud saya UMK saya pimpin orang muda UMK UMK yang sekarang banyak sekali informasi dan dengan gampang mengambil informasi yang sederhana itu untuk membuat keyakinan keyakinan begitu nah bagaimana apa yang harus kami lakukan orang muda sekarang ini begitu lah supaya di saat yang sama tinggal di lingkungan plural tetapi juga menjadi katolik yang loyal begitu ya tidak saya sertakan ini di outline oh betul baiklah kalau saya saya sebagai pemerhati kaum muda sekarang di Kusupan Agung Medan ini sebenarnya sejak awal punya keprihatinan ini bidangku tentang Islamologi saya pun harus mengejauhantahkan ilmu ini untuk ini maka sebenarnya saya pernah membentuk satu kelompok kaum muda saya sebut saya sebut namanya Ina Euvenis Nostra Etate jadi pemuda-pemuda yang saya harapkan menghidupkan kembali semangat Nostra Etate sudah pernah kamu bahas itu diakonkan poin Nostra Etate tentang dialog itu saya maunya UMK kita itu menghidupi semangat ini karena kita di lingkungan yang plural nah itulah kelompok ini sampai sekarang belum begitu hidup tapi masih ada sekitar dua puluhan di anggota WA Group itu persis hampir tidak ada komunikasi setelah virus corona ini untuk mereka secara khusus dan untuk UMK secara um atau orang muda saya berharap gimana saya bilang sesuai dengan pengalaman saya juga harus saya katakan saya semakin katolik mengerti iman saya lebih dalam ketika saya justru belajar Islam itu jelas mau saya katakan gitu ya nah jadi ada istilah mengatakan the real life is outside the door outside of the door hidup yang lebih nyata itu bukan di kamar kita bukan di lingkungan kita tapi saat kita keluar dari pintu kan gitu saya pakai juga sih untuk iman ketika saya mau mencari mengetahui iman orang lain saya akan refleksi balik lagi iman saya apa dong lalu yang mana yang lebih baik yang mana yang benar yang mana yang benar nah saya dengan mencari yang lain dipaksa sebenarnya untuk mencari identitas diri saya identitas atama saya dan saya makin mendalami itu gitu ya tapi harus pakai moto juga sih sebenarnya berakar dan bersayap itu ya kalau kita langsung terbang mencari akar tidak kuat bisa bagaikan layang-layang putus tali kan gitu artinya supaya bisa atau sanggup seperti itu ya tidaknya dia harus mengenal dulu dasar-dasar imannya dan kuatlah dalam iman itu supaya seperti banyak murtad mualaf murtad mualaf orang yang gak jelas itu kan gitu seperti itu kalau untuk saya orang yang tidak mengenal sebenarnya yang hakiki untuk dirinya untuk kebenaran sebenarnya apa itu kebenaran sejati belum dia tangkap entah itu di agamanya atau secara umum sehingga dia dengan gampang pindah-pindah begitu kalau pindah ke yang lebih baik masih oke tapi pindah ke yang lebih rendah itu menurut sudut pandang kita kan itu rasanya menjadi lucu artinya orang ini gak mendalam sebelumnya kan gitu jadi kalau mau pesan-pesan kepada orang muda gitu silahkan tidak akan ada yang melarangmu untuk bertialog atau bersahabat dengan apa dan itu harus kita lakukan tetapi sebelum berperang ya benahi dulu senjatamu kan gitu kenal dulu imanmu sebelum bicara tentang iman orang lain kan gitu ya itu sih kalau saya oke batakannya kuat kuat pesannya jelas jelas dong jelas oke mungkin begitu dulu bater sudah lumayan juga perbincangan kita kalau ternyata feedback dari rakyat semesta bagus kalau Fatir juga bersedia kita bisa buat video lain lebih khusus tentang tema ini saya pikir memang sangat sensitif tapi bagaimanapun toh harus kita masuki karena realitas hidup kita ada disitu ada pertemuan antara agama dan sampai pada tingkat nasional pun masih juga kadang kekanak-kanakan menurut saya betul betul dan dan saya kira untuk lebih apa ya pesan juga untuk diakon yang yang mau membahas ini misalnya oke kalau saya merenungkan gitu ya barangkali ala yang harus kita bawa itu adalah ala santofransiskus gitu ya cara santofransiskus iya dia kita pelajari pelan-pelan nanti bila penting suatu saat menurut saya itulah cara dialog yang paling mantap dan pasti laku dan itu yang harus kita tawarkan ke gereja kita sekarang ini oke nantilah kita bahas-bahas itu kan siap promo siap promo oke begitu dulu Patr perbincangan singkat ini nanti suaranya dikirimkan ke saya supaya supaya langsung saya edit hari ini dan apa langsung bisa di upload oke kita sampai jumpa selanjutnya di video mea kulpa dan pace ebene pace ebene pader pace ebene sampai jumpa kalian kesempatan horas oh nasi selamat menikmati